Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Dan pengalaman saya ya Mandangimi pengajar praktek Di Lokal Karya 1 ya Dengan tema pengembangan komunitas praktisi Bapak Ibu di saat ini Yang CGP Angkatan 10 ya Akan segera melaksanakan Lokal Karya 1 Yaitu di tanggal 4 Mei 2024 Bapak Ibu silahkan dipersiapkan Dengan baik Nah disini saya akan sampaikan ya Terkait apa saja Lokal Karya 1 itu yang akan Bapak Ibu lakukan Yang pertama adalah Bapak Ibu untuk Produk yang dihasilkan ya Dari Lokal Karya 1 adalah Pemataan komunitas praktisi yang sudah ada Untuk mengoptimalkan perannya Sebagai guru penggerak Tujuan belajarnya adalah Peserta dapat menjelaskan hubungan mindset Pemimpin pembelajaran di konteks sekolah Peserta dapat menjelaskan pentingnya Dan manfaat komunitas praktisi Baik untuk dirinya Sendiri ya Dan lingkungan belajar Kemudian peserta dapat menjelaskan Konsep filosofi dan prinsip komunitas praktisi Sebagai bagian dari peran guru penggerak Kemudian peserta dapat Mengidentifikasi dan memetakan Komunitas praktisi yang sudah ada Kemudian peserta dapat Mengaitkan komunitas praktisi yang sudah ada Untuk mewujudkan filosofi nilai peran guru penggerak Indikator keberhasilannya CGP dapat menjelaskan definisi Dan manfaat komunitas praktisi CGP dapat mengidentifikasi komunitas praktisi Dan CGP dapat memetakan manfaat dan area kontrol di komunitas praktisi yang sudah ada Agendanya ada lima ya Bapak Ibu Yang pertama adalah kepemimpinan dalam diri Yaitu aktivitas untuk menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah Yang kedua adalah melakukan diskusi komunitas praktisi Yang ketiga adalah komunitas praktisi sekelilingku Mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi Yang keempat peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi Dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi Nanti satu kelas seperti biasa berisi 15 calon guru penggerak Satu kelas berisi pengajar praktek Jadi satu kelas itu nanti isinya sekitar 15 CGP dan 3 pengajar praktek Bapak Ibu nanti akan ada persiapan ya Dari panitia, ruangan kelas Kemudian ada proyektor, layar proyektor, papan pleno, laptop, dan kamera Ini nanti untuk dokumentasi Kemudian kertas ban yang digunakan Biasa ada kertas plano, spidul maker, pointer, poster Kemudian lap ban, pulpen, dan post-it Kemudian nanti ada dokumen pentingnya Dokumen cetak yang harus ada di lokal karya 1 Yang pertama adalah lembar identifikasi komunitas praktisi Lembar pemataan komunitas praktisi Kemudian lembar peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi Dan terakhir daftar absen Bapak Ibu ini adalah jadwal dan rangkuman sesi ya Nanti ada pembukaan Seperti biasa, icebreaking, perkenalan pengajar praktek, penjelasan tujuan, dan pembuatan kesepakatan belajar Kemudian acara yang kedua, kepemimpinan dalam diri Nanti ada persiapan, aktivitas mencari benda, pembahasan aktivitas Diskusi nilai peran dan kompetensi guru penggerak Kemudian sesi yang ketiga, diskusi komunitas praktisi Ini nanti adalah diskusi komunitas praktisi yang pertama berbagi tantangan satu bulan pertama Kemudian refleksi manfaat komunitas praktisi Kemudian sekilas materi filosofi komunitas praktisi Kemudian nanti ada jadwal istirahat Bapak Ibu ya Kemudian seperti biasa ada energizer untuk penyemangat Kemudian kegiatan yang kelima adalah komunitas praktisi di sekelilingku ya Mengidentifikasi komunitas praktisi yang sudah ada Ini nanti belajar bersama dengan pengajar praktek Kemudian menganalisa pemataan komunitas praktisi ya Acara yang keenam Bapak Ibu Peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu ya Ini nanti memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi Menganalisa peran dalam memaksimalkan komunitas praktisi Kemudian ini acara yang ketujuh ya Bapak Ibu Menggerakkan komunitas praktisi Wisata belajar, kemudian melihat potensi komunitas praktisi baru Kemudian acara terakhir penutup, benang merah materi, refleksi, hasil belajar, dan penutupan foto bersama Bapak Ibu itu adalah gambaran ya untuk lokal karya 1 calon guru penggerak Terkait dengan pengembangan komunitas praktisi Di sini juga ada detail kegiatan Bapak Ibu Nanti juga akan dipraktekan oleh pengajar praktek ya Dipandu oleh pengajar praktek Bapak Ibu silahkan Dipersiapkan dengan baik ya Kegiatan lokal karya 1 nya Kemudian di sini ada Lembar identifikasi komunitas praktisi Bapak Ibu Nanti ini akan dicetak Kemudian CGP mengisi Di sini ada judul Lembar identifikasi komunitas praktisi Ada nama guru penggerak asal sekolah Ada nomor, nama komunitas, PIC Jangkauan kegiatan, tujuan komunitas, aktivitas yang dilakukan Frekuensi kegiatan, peran saya, manfaat untuk saya, dan area kontrol Kemudian berikutnya ada Lembar pemetaan komunitas praktisi Di sini ada nama guru penggerak asal sekolah Di sini ada semacam kotak Bapak Ibu ya Di sini ada sangat memberikan manfaat Apa saja sangat memiliki peran kontrol ya Apa saja kemudian Saya tidak memiliki peran kontrol ini apa saja ditulis Bapak Ibu Nanti akan dijelaskan oleh pengajar praktek Bapak Ibu itu ya kurang lebih Kemudian kegiatan loka karya satu Nanti juga ada lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas Praktisi Di sini ada nomor, nama komunitas, peran yang bisa dilakukan, dan hal yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu semoga ini nanti menjadi informasi yang menambah wawasan Bapak Ibu ya Semangat dan motivasi Dan semoga loka karya satu berjalan dengan baik dan lancar Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh